Pemirsa saat ini dari 65 juta UMKM di Indonesia baru setidaknya 990 yang mendapatkan predikat standar nasional Indonesia atau SNI setelah dibina badan standarisasi nasional. Salah satu hambatan UMKM untuk mendapatkan predikat tersebut yaitu biaya sertifikasi. Untuk saja saat ini undang-undang cipta kerja mengamanatkan agar UMKM yang beresiko rendah digratiskan untuk mendapatkan predikat SNI sehingga mampu bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saat ini terdapat setidaknya 65 juta UMKM di seluruh Indonesia. Namun berdasarkan data badan standarisasi nasional atau BSN, baru 990 UMKM yang meraih SNI setelah dibina BSN melalui 5 kantor layanan teknis di Palembang, Pekanbaru, Makassar, Surabaya, dan Bandung. Padahal penerapan SNI merupakan salah satu cara agar UMKM bisa bertahan dalam situasi pandemi COVID-19. Kepala BSN Kukuh S. Ahmad menyatakan banyak UMKM yang terkendala biaya sertifikasi untuk meraih SNI. Untuk mengatasinya undang-undang cipta kerja telah mengamanatkan agar UMK yang beresiko rendah dapat secara gratis mengenakan tanda khusus SNI bina UMK. Dengan tanda tersebut dipastikan UMKM telah memenuhi standar yang melindungi kesehatan dan keamanan konsumen. Kita terkendala apa Pak UMKM ini untuk mendapatkan? Kalau laporan yang sampai ke saya biasanya biaya sertifikasi. Oleh karena itu saya nyambung lagi ke undang-undang cipta kerja. Untuk UMK ya, mikro dan kecil yang produknya resikonya rendah, usahanya di usaha resiko rendah, maka undang-undang mengamanatkan dalam basis dasarnya gratis untuk mereka. Sudara ini simpelnya gratis. Mendapat insentif dari pemerintah langsung bisa menggunakan tanda SNI dengan tanda khusus SNI bina UMK, kemudian mendapat pembinaan untuk padahal ini diharapkan akan menggunakan standar yang melindungi. Apa sih Pak keuntungan ketika sudah berstandar SNI? Ya, yang pasti kualitas mutunya sudah dipastikan sesuai dengan standar. Standar kan isinya persyaratan. Jadi kalau Mas Tentu Aka membuat produk air minum misalnya, kalau sudah memiliki standar artinya bisa melindungi konsumennya. Mungkin tidak menyebabkan sakit perut dan sebagainya. Misalnya ini makanan. Jadi bisa menarik konsumen lebih banyak lagi Pak? Ya, pasti lah. Soalnya itu. Dengan berbagai cara diantaranya gelaran Indonesia Quality Expo, Kukuh berharap kelak semua UMKM di Indonesia, Jawa Barat khususnya, mengenal dan selalu memperhatikan masalah mutu atau kualitas produk yang mereka buat dan jual. Apalagi di masa pandemi COVID-19, produk yang dibuat dan dijual UMKM diharuskan melindungi kesehatan masyarakat. Kukuh pun menegaskan, saat ini pemerintah masih melancarkan beberapa strategi untuk itu, diantaranya dengan mempermudah UMKM memperoleh izin usaha melalui Undang-Undang Cipta Kerja.